Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman dimanapun berada semoga semuanya sehat selalu baik tidak lama-lama langsung saja ini ada kayu sonokling gali ya, gali kayu sonokling dan ini saya gambar buat gagang pisau motifnya seperti ini yuk langsung saja kita gunting jadi gambar biasa saja asal ya teman-teman kita pola ini kita buang sama ya kita buang jadi sisain yang ini yuk langsung saja nah teman-teman jadinya seperti ini ini tinggal kita buletin ya tinggal kita pangkas pinggiran ini sementara hasilnya seperti ini ini langsung saja kita amplas memakai amplas seperti ini grid 60 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung saja kita ukir kita memakai blender ukir seperti ini selamat menikmati 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 Hai baik teman-teman kita tes ini sudah pas tinggal dikasih lem ini memakai lem cair tunggu kering dulu ini sudah kering kita buka mantap ya tinggal kita pangkes lanjut kita amplas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Ini minyak goreng Biar tidak kusam Baik teman-teman Ini minyaknya sudah meresap Dan ini bilahnya sudah saya asah Kita tes ketajam Oh mantap ya Sangat tajam teman-teman Baik kita tes Antara Bajaper dan Bajaper premium HSS Juliad M05 Kita lihat percikan apinya Jadi teman-teman Bisa membedakan dari percikan api saja Kalau Bajaper itu terlihat ya Ini HSS Juliad M05 ini tidak terlihat percikan apinya Jadi sangat keras Untuk teman-teman yang punya bahan Juliad M05 Tidak usah ditempat dan disepuh Langsung saja dibuat pisau Coba kekurangan dan kelebihannya Baja keras dan baja biasa ya Tidak terlalu keras Itu masing-masing punya kelebihan Dan baja ini cocoknya untuk Motong hewan kurban Kayak daging Dan kalau yang ini Apa saja ya Tergantung sepuhannya Dan tingkat ketebalan Kalau tipis Dia sepuhannya tua Buat motong Daging Dan kalau tebal Untuk apa namanya Digolok kerja Ini Bajaper sangat cocok Karena punya kealotan Jadi dua bahan ini Apa namanya Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Yuk kita lihat ke yang lebih terang Baik teman-teman Hasilnya seperti ini Bisa terlihat ya Cakep Oh iya teman-teman Sekian tutorial Cara membuat Pisau Premium Dari bahan HSS Julia DM05 Dan cara membuat Gagang sarung Apa Ukiran Lang Hasilnya seperti ini Oh iya teman-teman Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel Bangsam22 Jangan lupa lonceng notifikasinya Dinyalakan Biar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Semoga bermanfaat Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih